Hai salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini dia bos senek bos senek nih mas muslimin lagi keliling-keliling ngambil cipitan cipitan kayak apa ini cipitan kok cemloro bengi ini suruh mencicip-cicipi makanan popcorn ini pengalamannya sudah luar biasa nih mas muslimin bisnis snack utamanya lanting makanan khas Bumin distributor jadi ya pengalamannya sudah sangat-sangat luar biasa itu kalau ngambil lanting itu dari pabrik satu kontainer ya ya Mas satu kontainer ya pas kontainer mini satu pickup diambil dari pabrik terus dipasarkan tadi ulet gigih kayak penjual apa tadi rempeyek ya ini kita lagi produksi popcorn sama popcorn berhasil popcorn sukses bisnis popcorn yang berhasil itu tidak luput dari pemasaran pemasaran yang butuh kegigian kesabaran keuletan maka biasanya orang itu usahanya akan berkembang ketika sudah banyak mengalami pengalaman 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 ditolak pengalaman gagal mas eh jangan kata takwani kok menuju cip ya lagi pertama setor-setor apa sering ditolak Mas sering ditolak tapi gigih pokoknya tidak ada kata menyerah ya tadinya itu di pasar-pasar kecil pasar tradisional akhirnya bisa merambah ke warung-warung metoko-toko gitu ya kalau kita belum punya pengalaman gimana oh matanya berdasarkan pengalaman ya pakai pengalaman orang lain mau sekarang gampang pengalaman orang lain dapatnya dimana kalau kita tanya langsung mungkin orangnya enggak ya mau apa enggak menjawablah nggak enak kita juga enggak enak maka kita ambil pengalaman orang lain melalui media sosial sekarang kan media sosial banyak ada tiktok Facebook Instagram YouTube banyak orang membagikan pengalamannya itu secara gratis banyak kita tinggal ambil pengalaman orang lain kita terapkan ke diri kita kita inovasi dikit jadi kalau ambil pengalaman orang lain ya jangan plak kita tiru karena biasanya beda orang beda penerapan beda kondisi beda lingkungan beda dagangan itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang sama dari pengalaman orang lain tersebut maka kita harus ada inovasi ini sendiri penambahan ada apa namanya improve improve Iya seperti itu contoh jualan popron jadi kebanyakan teman-teman kita yang sudah ambil mesin dari kita itu mereka bisnis popronnya pemasarannya cuma ke warung-warung saja dikemas dengan kap siler kap plastik kemudian ditutup kap siler kemudian dititipkan ke warung-warung biasanya cuma itu aja padahal pemasaran popron itu banyak sekali bisa kayak ini nih misalnya yang seperti ini nih ini apa namanya kemasan stiker dengan plastik ini harga jualnya lumayan tinggi ini pemasarannya bisa ke tempat wisata eh acara-acara tertentu di alun-alun bisa car free day atau bisa pesanan ini kebetulan ini malam ini kita produksi 100 pesanan ulang tahun ya jadi temen-temen jangan membatasi diri tentang pemasaran utamanya pemasaran popron kayak tadi ya cuma ke warung saja agar pemasaran itu sangat luas kalau kita memang mau terjun di dunia popron ya udah kita geluti semua jenis pasar kita lakukan kita jalani kayak tadi setor ke warung oke lah ke sekolahan oke lah ke pasar ke tempat-tempat wisata ke event-event tertentu jadi kalau semua kita jalani kayak kolam renang itu ya nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak pemasaran kita bisa nggak semplit eh matang dulu matang dulu ya 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 teman-teman yang kepingin usaha popcorn dan kepingin sering-sering pengalaman tentang bisnis popcorn bisa langsung hubungi saya Rinoto Raja Popcorn Kebumen Jawa Tengah 081328239660 bisa chatting WA bisa telepon atau video call saya juga menjual mesin popcorn nanti kita siap untuk sharing-sharing tentang bagaimana cara penggunaan mesin-mesin resep-resepnya dan pemasaran yang penting itu pemasarannya nanti kita siap sharing-sharing tentang pengalaman pemasaran popcorn 24 jam ya kalau belum tidur tidak usah malu tidak usah ragu langsung konteks saya Rinoto Raja Popcorn Kebumen Jawa Tengah 081328239660 terima kasih udah nonton semoga selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut masak lagi Atenin Atenin Atenin